Info banjir di Bali, hari ini, hujan deras yang mengguyur Bali berdampak banjir di wilayah Denpasar dan Badung pada Kamis 4.4.2024 membuat sejumlah ruas jalan di dua wilayah tersebut mengalami kebanjiran. Dipantau dari akun Info Badung, sejumlah titik di kawasan Puta Badung terendam air akibat hujan deras. Akibatnya laju kendaraan yang melintas pada titik tersebut tersendat. Dalam beberapa video yang dibagikan banjir terjadi di jalan Sunset Road, Kuta dengan genangan air cukup tinggi. Terlihat ratusan kendaraan roda dua mogok akibat terendam banjir. Nampak juga arus lalu lintas tersendat lantaran motor dan mobil harus melintas pelan-pelan karena genangan air cukup tinggi. Dalam video yang lain, banjir juga menggenangi jalan menuju Pantai Kuta, yakni di wilayah Bundaran Patung Igusti Murah Rai Kuta menuju kawasan Bandarang Murah Rai. Terlihat dalam video yang dibagikan, ruas jalan ini belum banyak dilalui oleh kendaraan. Namun genangan air hujan cukup tinggi, sehingga diperlukan kewaspadaan saat melintas titik ini. Banjir juga terjadi di beberapa titik di jalan Bypass Murah Rai Jimbaran. Terlihat dalam video yang dibagikan banjir terjadi tepatnya di depan Bluebird, Jimbaran. Sejumlah kendaraan terlihat melintasi genangan air cukup tinggi, bahkan terlihat genangan air setinggi lutut orang dewasa. Pada titik yang sama yakni di ruas jalan Bypass Murah Rai Jimbaran, terlihat sejumlah warga tolong menolong mendorong kendaraan yang mati dan terjebak banjir. Terlihat juga beberapa pengendara menuntut kendaraannya karena motornya mati. Sebelumnya, hujan deras sempat mengguyur wilayah Bali pada Kamis 04.04, dini hari. Hujan baru meredah pada pukul 8 mitra. Tak hanya ruas jalan banjir juga merendam sejumlah pemukiman warga. Namun hingga kini belum diketahui berapa jumlah warga yang terdampak saat ini masih dalam pendatangan. Sekarang BPBD, Badung dan Denpasar sedang fokus penanganan hujan dan banjir. Kata Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provins Bali Imadrentin, pungkasnya.